Baik, memasuki materi berapa, saya persilahkan Pak Hidodo Santoso MBE selaku Ketua ASI menyampaikan materi berjudul Kesiapan Introducement Mendukung Pembangunan Nasional Pada Masa Pandemi COVID-19. Silahkan Pak Hidodo. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak sekalian yang saya hormati, pertama-tama izin kelas saya mengucap syukur karya Tuhan yang berkuasa atas rahmat, taufik, hidayah, inayah, yang keberadaan kita semuanya Alhamdulillah kita berkesehatan, insyaAllah pipas dari COVID semuanya Bapak-Bapak yang saya hormati, saya Tuhan terima kasih atas kehadirannya dalam seminar ini, yaitu webinar yang ketiga dari ISBI dengan judul Peningkatan Kinerja Fan Besar Semoga seminar ini bermanfaat tidak hanya pabrik semen, tentunya juga industri di Indonesia pada umumnya Pada kesempatan ini saya juga mengucapkan terima kasih kepada teman-teman dari Semen Padang dan Semen Tonasa yang telah memberikan support kepada ISBI Semoga Semen Padang dan Semen Tonasa lebih maju lagi ke depan, insyaAllah Bapak-Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati Kali ini saya akan membawakan makalah dengan judul Kesiapan industri semen dalam mendukung pembangun nasional pada masa pandemi COVID-19 Tentunya saya tidak panjang lebar, mungkin hanya sekitar 15 menit Semoga apa yang saya bahwakan ini membawa manfaat bagi teman-teman khususnya di lingkungan industri semen dan tentunya juga industri semen lain yang ada keterkaitan dengan produk kami, industri semen Baik, jadi kita mulai saja pada pertama Jadi ini adalah kira-kira yang akan saya sampaikan Karena kesiapan daripada industri semen untuk membackup kebutuhan semen di masa-masa pandemi dan selanjutnya Kita lanjut saja, jadi ini seperti biasa ya Saya tampilkan selalu yang sudah biasa mendengarkan Apa, makalah saya tentunya saya tahu Yang belum ya saya sampaikan bahwa Kita ada sekitar 13 pabrik semen Mulai dari Aceh sampai dengan Manuwari Dari Sabang sampai Merauke Dan setiap pulau sudah ada pabrik Mulai dari Sumatera Ada tiga pabrik Bapak lihat itu gambarnya Di Jawa ada satu dua enam pabrik Kemudian di Kalimantan ada dua pabrik Satu grinding plant Dan di Sulawesi ada tiga pabrik Usua, Semento Nasa ada konsumen Di Sulawesi, Ketara Kemudian di Timur ada pabrik baru Di Manuwari Sehingga dari Sabang sampai Merauke Itu kita sudah ada pabrik semen Insya Allah ini akan membackup pembangunan Yang berkerjaan di Indonesia Lanjut Ini sekedar aja, sepintas ya Bahwa perkembangan kapasitas produk semen Di Indonesia Dan totalnya tahun kemarin itu 109 ton Kemudian tahun ini ada tiga pabrik baru Yang kuning itu ya Dari kongsi semen dan peti semen keropokan Sehingga sudah tambah dua Sehingga 15 pabrik semen Insya Allah kongsi dan semen keropokan Segera akan bergabung dengan asosiasi semen Indonesia Kalau sudah marketingnya berjalan dengan baik Ini pergerakannya Bapak lihat Dari 2019 sampai 2024 Insya Allah kapasitasnya tidak bertambah 116 juta ton Ini harapan kami Karena memang pemerintah Sudah menyenangkan suatu kebijakan Bahwa pembangun pabrik semen Itu boleh Tapi hanya di Papua Atau Maluku Boleh juga di darah Maluku Tapi sebenarnya mungkin Irian yang bahan-bahannya cukup banyak Ini kira-kira Sehingga saya canyangkan disini Bahwa kira-kira sampai tahun 2024 Ya 116 saja Dan permintanya tidak lebih dari itu Karena kalau sekarang baru 70 Ya 70 juta Ekspornya sekitar 8 juta 78 juta Dari kalau satu tahun naik 3% Ya itu naik hanya 2,5 juta saja Ada kelebihannya 40 juta 40 juta dibagi 3 10 tahun itu nggak habis Jadi kira-kira perkembangan daripada Teman untuk ke depan Bapak sekalian Ini adalah gambaran Proses produksi semen Perlu diketahui bahwa Proses produksi semen Ada empat ya proses Ada krasing Ada Romil grinding Ada Rotary Kelen Atau Tanur Putar Kemudian dilanjut dengan Smain Mill Ada di Proses terakhir Dan tentunya Hasil nantinya akan Dialirkan ke Unit Bagging Plan Ini kira-kira Secara ganis besar Proses produksi semen Nah kira lanjut aja Ini adalah Rantai Pasok Industri Semen Nah ini Jadi Memang Kami dari PUPR Dan perdagangan Disampaikan bahwa Tolong rantai Pasok itu sangat penting Bagi Produk semen Karena produk semen adalah Produk Bahan penting Sepuluh besar bahan penting Salah satunya semen Karena akan mendukung Mendukung pembangunan Proyek strategis dan infrastruktur Secara struktur secara perumahan Ini kira-kira Perantai Pasoknya Ya Pertama Dari pabrik Tentunya lari ke Pelabuhan Dan bisa juga lewat darat Itu disuplai lewat darat ke distributor maupun langsung ke proyek Kalau kan pelabuhan Itu tentunya Ada dua Ya bisa bentuk curah Bisa bentuk B Yang curah biasanya larinya ke Ke pengepakan Atau unit pengantongan Di daerah Jadi Seperti semen padang Semen tonasa Semua Semen meraputi Semua punya pengantongan Nanti kita lihat petanya Kemudian ada juga lari ke Udang ya Karena bentuknya Bag yang dikirim bukan curah Itulah kira-kira Dan lari langsung ke konsumen Kemudian yang Yang bentuk Bag ya tentunya Lari ke distributor Ke retail Dan lari juga Bag yang langsung ke proyek Tergantung permintaan Itu lari segeri arus barang Residue flow Chart order Itu dari pabrik Itu biasanya Dari perusahaannya Itu lari ke distributor Biasanya ada Sub distributor Atau langsung Konsumen Kemudian ada juga Lari ke Langsung ke Proyek Proyek khusus Yang Langsung pemakaian besar Bisa juga Langsung Nah itu Dari flow chart order Kemudian jenis barang Nah ini Jelas semen curah Dan Back semen Itu jenisnya Tipenya Nah ini banyak ya Tipenya 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 Order repressment Itu Ada tipe 1 2 Dan tipe 5 Itu yang biasa Biasanya Kalau tipe 2 Biasanya ada ekspor Tipe 5 Biasanya Untuk permintaan khusus Kemudian ada Portland Kompensi semen Atau semen Ramah lingkungan Ini yang kita Kembar-kemburkan Dan pemerintah Setelah setuju Bahwa ini adalah Dalam rangka Menurunkan gas rumah kaca Dan sangat efisien Daripada Cost production nya Itu ada PCC PPC Dan select semen Dan nanti ada satu lagi Yang lagi di Proses SNI nya Jadi hidrolik Semen hidrolik Hidrolis Oke lanjut aja Nah Jadi saya sampaikan disini Bapak sekalian Kenapa Industri semen Siap mendukung Pembangunan Baik proyek strategis Maupun infrastruktur Maupun perumahan Ini Bapak lihat ya Di Sumatera Di setiap provinsi Itu ada packing plan Ada unit packing plan Yang kapasitasnya itu Sekitar Bisa 10 ribu Bisa 20 ribu Jadi bisa cukup Untuk satu bulan minimal Jadi Bapak lihat disini Mulai dari Aceh Loksamo Awe Medan Temutur ngebawa itu Jam Apa Bintan Kemudian sebelahnya ada Apa Padang Ada Pakat Baru Di bawah lagi ada Palembang Di samping bawahnya Ada Bengkulu Paling bawahnya Lampung Semua ada packing plan Disitu memang yang terbanyak adalah Packing plan Semen Padang Memang pabriknya disitu ya Tapi Merah Budi juga ada Kemudian ada juga Batu Raja Ada juga Semen Andalas SBA Solusi bangun Andalas Ini kira-kira Unit packing plan Atau grinding plan Yang ada di Sumatera Sehingga saya yakin Tidak akan kekurangan Semen Berapapun butuhnya Pasti di supply Oke lanjut Ini ke Sumatera Kita lihat di Jawa Jawa pastilah ya Jawa pabriknya aja sudah Paling banyak Kapasitasnya sudah tertinggi Sekitar 72 juta ton Bayangkan Nah di Jawa ini Banyak pabrik tapi Permintaan Utilisasinya hanya Sekitar 45% Bayangkan 72 juta ton kapasitas Permintaan relatif hanya 40 juta Jadi Ya 55% Makanya Di Jawa ini larinya Bukannya dijual di Jawa Tapi juga lari ke Sumatera Lari ke Kalimantan Lari ke Sulawesi Dan ekspor Nah ini yang kita harapkan Ini kira-kira Situasi di Jawa Sekarang kita lagi Ke Kalimantan Semua provinsi Ada bagian plan Di Pontianak Ada semen Bangun Indonesia Solusi bangun Indonesia Ada semen kresik Dan Ada juga tiga roda disitu Cuma gak ada gambarnya Tapi ada tiga roda Di Banjarmasin Ada Dua packing plan Semen kresik dan semen tonasa Di Samarinda Ada Ada tiga roda Ada semen kresik Ada Puswa Di Balikpapan Jadi semua provinsi itu ada Makanya saya Sampaikan pemerintah Bahwa tidak perlu Membangun pabrik semen Di Kalimantan Di Kalimantan Sudah siap mendukung Berapapun kebutuhan Untuk Ibu Kota baru Jadi kapasitas pabrik Yang di Kalimantan itu Konsumennya sudah 3,7 juta Diga roda sudah 2,5-3 juta Sudah 7 juta Permintaan di Kalimantan Baru 4 juta Kelebihan 3 juta Itu baru pabriknya Yang di Kalimantan Packing plan-nya Yang dari tonasa Busua Dan kresik itu Kapasitasnya 3 juta Jadi kalau Berapapun itu Kebutuhan Ibu Kota baru Pasti terselesaikan Pasti tersupply Dan saya jamin Harganya tidak akan Naik Akan sama dengan Harga-harga di Pulau Jawa Di Sumatera Inilah Kami sampaikan bahwa Tidak perlu Membangun pabrik semen Di Kalimantan Sudah Sangat Over kapasitas Pabriknya yang ada Di Kalimantan Oke lanjut Ini juga